Cara Martin Paes buat Mancini sangat emosi Mancini sampai pasrah Martin Paes jadi pahlawan Indonesia ternyata kini punya keeper jago cara Martin Paes buat Mancini sangat emosi Kerja keras Erick Thohir untuk melakukan lobby kepada FIFA akhirnya membuahkan hasil tak kalah Paes mampu menunjukkan kualitasnya sebagai keeper pilihan utama Meski sebelumnya Martin Paes dikabarkan tak bisa bermain melawat Arab Saudi namun kejutan datang saat konferensi pers kemarin ketika Arya Sinulungga menuturkan bahwa Martin Paes bisa dimainkan Dan benar saja andanya sosok Martin Paes sebagai penjaga gawang membuat skuad Arab Saudi harus menundukkan kepala di akhir pertandingan Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group C di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat Tuan rumah berusaha mengambil inisiatif menyerang di awal laga Tim Garuda berani meladani e-permainan terbuka Arab Saudi Indonesia melakukan pressing dengan baik hingga Arab Saudi mengembangkan permainan namun tekanan Indonesia juga belum mampu menembus lini belakang Grand Falchons hingga menit ke-15 Tekanan Indonesia akhirnya berbuah gol di menit ke-19 Berawal dari Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offset di sisi kanan ia melepas umpan tarik yang bisa dikontrol Ragnar Oratmangun Tembakan Ragnar membentur Sandy Walsh sehingga mengecoh Muhammad Awais Indonesia masih menbar ancaman selepas unggul Ragnar mencoba lewat tendangan jarak jauh bola tapi lemah hingga mudah diamankan oleh Aloais Pada menit ke-28 Ragnar kembali punya kesempatan kali ini ia bisa menanduk umpan dari Walsh di sisi kanan sundulannya belum berbuah hasil karena masih melambung Kombinasi Rafael Strike dan Witan dari sisi kanan merepotkan lini belakang Arab Saudi sambaran bola Witan bisa diamankan Al-Uwais Arab Saudi menggenjarkan serangan menjelang akhir babak pertama Anak asuhan Roberto Mancini menyamakan kedudukan tembakan Musab Al-Juair yang membentur Kelvin Ferdong mengecoh Paes Saat dimulainya babak kedua Arab Saudi yang tak ingin malu dikadang sendiri melakukan inisiatif penyerangan secara frontal Ditambah suhu yang sangat panas di Arab Saudi saat ini membuat stamina para pemain Indonesia kedodoran di babak kedua Hal inilah yang ditakukan oleh Sintayong saat melakukan latihan bersama kemarin Hasilnya banyak pemain yang bermain di Eropa kehilangan fokus di pertengahan babak kedua Habisnya stamina yang dimiliki oleh para penggua timnas Indonesia membuat Arab Saudi mulai nyaman untuk terus menggempur penyerangan Ini membuat gawang Indonesia terus teror oleh para pemain Arab Saudi dan berbeda dari babak pertama Kali ini Martin Paes harus bekerja ekstra saat menjaga gawang Indonesia Bisa dibilang kali ini bintang Indonesia adalah Martin Paes selain Ragnar Orat Mangun yang bermain cukup gila di laga ini selama 90 menit Tercatat Martin Paes membuat penyelamatan demi penyelamatan luar biasa dari 17 tendangan yang dilakukan oleh Arab Saudi Bahkan puncaknya ketika Mancini begitu emosi melihat Aljo tendangan penalti Arab Saudi tendangannya mampu dimentahkan oleh Martin Paes sekaligus menjaga hasil imbang di laga ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!